PASKA DIGUYIR HUJAN Pasca di Guir Hujan sekitar pukul 21.45, empat ruang kelas di SDN Begadong, kecamatan Kota Ngajuk, roboh pada bagian teras. Robohnya atap empat kelas di kerendakan kayu penyaga kenting sudah lapo. Selain itu, karena faktor usia bangunan yang sudah cukup tua, yakni dibangun pada tahun 1980-an. Wahyudi penjaga sekolah menceritakan, ketika itu dirinya sedang santai melihat TV. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara gemuruh dari kelas. Setelah dicek, ternyata empat ruang kelas roboh pada bagian teras. Selanjutnya, ia langsung melaporkan kejadian itu kepada kepala sekolah. Itu mulai jam berapa, Pak? Mulai jam 10 perang sepapun. Malam, Pak. Malam. Waktu hujan di Indonesia. Ini ruangan istilahnya tetap emperan di teras. Teras. Teras saja. Kenapa, Pak, kok dibindahkan siswa-siswanya? Saya pulang ke lokasi, nanti lebih untuk amanahnya siswa, Pak. Untuk amanah siswa. Karena kondisi empat kelas yang roboh itu sangat mengkhawatirkan, maka kegiatan belajar mengajar siswa dipindahkan ke teras dan ruang guru. Meski harus berjubel dengan teman-teman dan duduk pada alas karpet, tetapi siswa tetap antusias mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi kalau ini dibiarkan juga akan menggaguh guru-guru dalam menyusun laporan. Karena ruang guru dipakai untuk proses belajar mengajar. Selain itu juga mengganggu kenyamanan siswa dalam menerima pelajaran yang diajarkan guru. Cumiaton, salah seorang guru di sekolah itu mengatakan, pihak sekolah terpaksa melakukan proses belajar mengajar di teras sekolah dan ruang guru. Karena kondisi bangunan empat ruang kelas yang roboh tidak memungkinkan untuk melakukan proses belajar mengajar. Ada yang di teras itu dua kelas. Dua kelas maksudnya dua kelas itu ditempatkan di teras ini. Terus yang lainnya di ruang guru, yang lainnya dua kelas itu kelas lima dan kelas enam. Untuk yang lasuk pagi kelas berapa? Untuk yang pagi itu kelas satu sampai kelas tiga. Sedangkan yang siang itu kelas empat sampai kelas enam. Sudah mengajukan program untuk rehab gedungnya, Bu? Yang ini sudah berkali-kali tapi tidak ada. Sudah berkali-kali itu mengajukan usulan tapi belum ada bantuan sampai sekarang. Sebenarnya pihak sekolah sudah berkali-kali mengajukan rehab gedung mengingat kondisi gedung kurang layak untuk digunakan belajar mengajar. Tetapi hingga saat ini belum ada perhatian baik dari pemerintah maupun dari dinas pendidikan. Pihak sekolah sendiri sangat berharap pemerintah segera melakukan pembenahan sekolahnya yang roboh. Karena tidak lama lagi siswa juga akan menghadapi ujian. Supaya proses belajar mengajar bisa berjalan kembali normal. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Nganjuk TV melaporkan. Jawa Timur, Tim Liputan Nganjuk TV melaporkan.